Tersangka kasus suap tiga hakim dan satu panitera pengadilan Tata Usaha Negara Medan OC Kaligis menolak diperiksa KPK hari ini. OC Kaligis menolak diperiksa sebagai saksi pada tersangka lainnya karena alasan sakit. Diwakili kuasa hukumnya Afrian Bonjol menyampaikan surat dari OC yang menolak diperiksa hari ini karena sakit. OC juga berharap agar kasusnya segera diberikan kepada pihak pengadilan atau diperadilankan. Afrian juga menyesalkan sikap KPK yang dianggap memaksakan OC untuk diperiksa walau tengah sakit. Saya sangat menyayangkan ya, apa namanya ada upaya yang menurut saya agak berlebihan ya. Dia sudah sampaikan dia menolak dengan berkirim surat, dia menolak untuk diperiksa. Dia juga sudah sampaikan kondisi kesehatan dia. Seharusnya pihak KPK dalam hal ini menghormati keputusan dia untuk tidak.